balik lagi di podcast kebon jadi ini podcast kebon emang ini di kebon sebenarnya ya di belakang ini tau gak kenal dia siapa ini Bang Ogi 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 ini dulu siapa sih pemilihan abang memenuhi cilik dan remaja kencur 2004 pasar seni Jayo Ancol Oke Oke itu piagam PT pembangunan Jayo Ancol pasar seni memberikan penghargaan pada togi telah berpaksesial pemilihan apa tapi keren Oh gini Oh gini tapi bukannya nggak berubah yang misalnya iya tetap ganteng ya jadi kalau gue kali ini ada Mpo Oda Mpo Oda ini namanya Oda ini nama panggilan Bang nama aslinya Ulfa Sauda Ulfa Ulfa Sauda tapi yang manggil Ulfa cuma keluarga doang Oh iya kenapa dipanggil Ulfa Sauda Udah iya awalnya kan sekolah gue bang terus udah gitu di sekolah di kelas gue itu ada nama Ulfa tiga orang Ulfa Dahliya Aulia Ulfa sama Ulfa Sauda dipanggilnya Ulfa semua jadi biar semuanya enggak nengok kalau dipanggil jadinya dipanggilnya nama belakangnya semua Oh udah seudah kan kepanjangan ini udah singkat aja udah udah iya gitu ya udah awal mulanya ya udah nggak apa-apa ya kan kalau emang kalau misalkan namanya banyak salah satunya yang salah atau dua salah panggil nama belakang atau gitu kan biasanya lu udah tinggal di di Priuk Tanjung Priuk Iya dimananya ya di warakas tepatnya warakas 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 itu deket kalau misalnya dikasih tahu warakas ininya pasti banyak yang enggak tahu tapi kalau misal di dikenal ini mau ke Marunda bukan jauh Marunda kan tetapi ini lewatin ini kalau yang mobil-mobil tak gede cacing-cacing itu enggak kalau udah enggak sih Oh enggak iya warakas ya iya sudah dari kecil sih Oh emang asli orang Tanjung Priuk Iya asli makanya boamis oh iya iya bang Oh anak keempat dari tiga bersaudara enggak anak keempat dari lima bersaudara iya Oh terus lu cewek sendiri enggak lah ceweknya tiga cowoknya dua cowoknya dua cowoknya dua ceweknya 335 dong Iya lima Oh lima ya udah sih gitu doang ya hahaha enggak penting banget udah nanya gitu lu tuh awal tahu stand-up komedi itu dari mana gitu kalau tahu gue pengen ikut ah gitu iya awalnya itu kan ikut lomba Bang yang ditebut yang Bang Dek itu yang jurinya Oh yang ini juara satu iya bang wogi juara satu kode juara dua itu orang mulanya kan temen Bang yang ini yang ngedaftarin kan ada ada lomba stand-up nih gitu ikutnya besok dia kabarinya malem bahwa ada materi udah ngomong aja kejelekan lu lu kan banyak jeleknya ya udah pas dateng ternyata pas dateng suara itu buset dah anak komika semua udah biasa ngomong depan orang banyak apa gimana enggak sebenarnya memang sering ngikut lomba internal di perusahaan gitu maksudnya kan dulu iya dulu gue itu banget jadi traveloka Oh ya ada lomba-lomba gitu lomba Idol lomba stand-up gitu-gitu terus gua pede aja yang penting gue mengejar duitnya gitu ah gampang kalau ngelucu depan orang biasa gue juga seharian gitu karena temen-temen jadi jadi bahan gulian lah jadi bahan ini ya kenapa lu bisa jadi bahan gulian ya iyalah secara kan muka gue nggak baik-baik aja kan aja gua bateris anak lu ada yang muka lu kayak falak kata ya Iya kalau bukan kayak falak jadi perkenalan diri gimana kenalin gua falak gitu oh ada juga banyak yang bilang iya gua mirip pemain film gitu sebut aja dia falak lebih mirip ini sih denun denun tapi tapi udah 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 bergabung dengan itu ya wih berdamai banget apa berdamai banget materis 60 itu bahas tentang tentang kejelekan kejelekan lu jadi kejelekan cuman ini diwajar doang itu iya persona aja oh persona aja tapi lu bakal terus itu persona itu nanti tiba-tiba jadi artis mu kalau jadi cantik dong hilang persona lu ya udah nanti cari lagi materi yang lain ya enggak lah kan pernah ngalamin gitu kan pernah bisa juga diceritain dulu-dulu kan iya 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 tapi tapi ini lu kan lomba kemarin tuh lu emang udah sering kan di apa di perusahaan-perusahaan lomba-lomba gitu kan lu udah nggak dapat lagi dong eh ngadepin orang-orang banyak gitu iya tetap aja geroginya sih ada apalagi pas dilihat tuh masuk stand up buat ternyata yang lucu itu bukan cuma gua doang kalau di perusahaan kan mungkin orangnya hitung ya terbatas gitu kan maksudnya Oh bisalah ngalahin nih yang lain gitu tapi kalau misalnya di dunia stand up nya pasti ngeliat langsung buset dah bagus-bagus banget gitu berarti tinggal di Tanjung Priok lu masuk stand up Jakarta Utara Jakarta Utara Oh iya 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 tapi udah masuk komunitas belum udah bang udah iya udah 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 masuk komunitas kapan di masuk komunitas udah mulai kapan bulan Januari bang tahun ini Januari tahun ini iya Oh kemarin ya iya baru banget ya bagus 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 lu nulis gak sih kalau bikin materi stand up nulis sih kalau sampai saat ini belum nulis yang rapi banget gitu Bang jadi poin-poinnya aja terus mau dibawainnya apa nih gitu soalnya takutnya kalau misalnya terlalu nulis terlalu rapi gitu ya nanti di panggung jadi menghapal jadi enggak enak banget boynya iya sih enggak tahu kayak aneh gitu sih ya ya emang orang beda-beda sih Iya tapi emang lu ini ya apa namanya emang suka sama enak ya suka melayakan memang tujuannya menghibur Oh menghibur ya iya sibukannya ngapain sih dah sibukannya ngapain kesibukannya selain maksudnya kegiatan-kegiatan-kegiatan ya kayak-biasa aja dirumah aja oh gitu ya kayak kayak ada juga ya kula tertentu kecel enggak 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 dagang ini sih lelek leleh oh berarti lu Emang ya di rumah aja gitu ya ada kesibukan lain ngapain itu apa Iya beneran Lele Bang serius iya ngapain di beli bibitnya nanti udah ngepanen dijual tapi dalam keadaan frozen gitu kayak udah udah dibumbuin jadi tinggal goreng doang Oh iya 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 kayak ini ya kayak belut ya belut lele banget ya bener ya tapi jarang kalau belut kami tuh ini apa kalau saya enak kan lu ngebahas wajah lu nih iya lagi sih ada lagi sih yang selain wajah lu lu bahas apa lagi lain wajah paling bahasa anak anak sih oke iya anak dua sih berapa umur 10 tahun yang gede yang kecilnya 8 tahun rumah ada di Priuk iya di Priuk sama nyokap yang tinggal sama nyokap rumah sendiri berarti dong ya rumah gua iya maksudnya maksudnya emang rumah nyokap lu sendiri nggak ngontrak gitu kan enggak lah emang asli orang situ ya oh berarti lu mau apa lahir dari situ ya lahir di mana sih lahir tetap dari emak gua bang lahir dari pelabuhan iya lahirnya emang disitu ini jauh ke sini ya ini kan di Bekasi nih nih ke Priuk ke Bekasi ya enggak lah belum jauh lah kan belum ke Bandung wesh berarti lu bakalan tekunin di dunia stand up Insya Allah sih bang kalau ada jalannya dan dikasih kemudahan pengen oke oke harus semangat semangat banget kalau misalkan dan namanya di dunia stand up ya kadang ya kan curhat nih kadang naik turun ya naik turun kalau lagi naik naik banget ya iya mau belajar banyaknya ya dari bangdeki wangkala bangdeki wih secara penulisan udah keren ya kan tapi luar juga tulis iya gua tuh gini nulis dulu nih Iya semua gua tulis perkata gua gua papalin nah pas mau open mic Iya itu baru poin-poinnya Oh iya baru-baru poin-poinnya yang penting nulis dulu ya nulis semua nih perkata per lo ke badannya sendiri kan Iya nggak nggak kepada sendiri set kalau mau open make atau isyo itu baru poin-poinnya itu yang berkata itu enggak usah tinggal poin-poin doang Oh kalau buat beda-beda makanya pengen belajar kayak gitu sih Bang pengen belajar maksudnya rapi itu secara penulisan film ini udah 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 lucu-lucu karena rilet banget lucu-lucu lihat itu apa masuk itu industri kan rusi pabriknya tapi ya punin aja datang punya tekunin kalau misalkan ada yang mulitanya tanya-tanya di Jakut ya saya kan di mana di Bekasi boleh diapus boleh ngomong-ngomong iya tanya aja kesulitan ini nih ini ini kita sedihkan ngerosting ratingnya bagian Bango kita ngerisung jago dia jago meta-meta jalanin aja lah ya jangan aja siapa tahu deh kan bisa jadi ini kan hahaha ujiannya jadi rok jangan dong kayaknya cocok banget sih ya kalau dari muka emang cocoknya rokmen gitu eh batilu salah satu yang harus yang dikenal gitu maksudnya pendekernal itu ya lebih satu bikin konten kayak bener tuh iya konten jadi kenal banyak luas bikin konten terus kamu ya lu harus nembus TV nembus audisi biar lu dikenal lebih luas kalau lu cuman ya cuman ini ini yang agak lama gitu ya itu kan bikin konten sama kamu lu nembus TV itu tapi lu kan baru Januari kemarin ya lu prosesnya masih jalan dulu iya makanya enggak terlalu eh berkata udah udah tuh jadi apa nih 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 ya udah enggak apa-apa lah teknik stand-up orang beda-beda ada yang ekotnya banyak ada yang lu kan apa deh lu lu tipikal orang yang main ekot nggak bisa kayaknya deh kayak ngomong datar aja ngomong datar aja ya ngomong datar ngandelin penulisan banget tuh ngandelin penulisan iya kalau ngandelin penulisan kan kalau ekot itu mempertebalan ini kan delivery atau pancelan gitu Iya paling ada sih kayak apa ekot dikit aja sih enggak yang terlalu gimana gitu loh Raditya Giziko kan bagus-bagus banget lu belajar stand-up dari mana belajar stand-up beneran gimana ya Bang kalau dibilang belajar kayak ngajarin lu ada nggak ngajarin udah lu pertama kali masuk stand-up lucu waktu itu kan gua lihat ya itu emang lu udah sendiri aja gitu emang ada yang ngalahin ngalir aja Bang enggak lalu tes materi yang stand-up itu sebelum lu masuk komunitas lu ngetes ke temen-temen lu keluarga gitu enggak gitu aja iya jadi bawain jadi pas mulanya itu Bang yang dibilang di internal perusahaan gitu kan ngadain lomba gua ngikut gua ngerasa kalau gua ngomong gitu aja kayaknya udah lucu deh udah bisa lagi itu pas lomba itu kan diajakin nama pocitra eh mendingan ngikut ini demi ikut apa masuk komunitas lalu follow follow di IG coba digituin terus open mic pertama ditemani nama pocitra makanya pocitra baik banget makasih iya maksud akan dari pocitra dikasih jalan gitu banget iya makanya pengen kayak pocitra juga viral kalau masuk final dan di kayaknya di spesialin lah Oh iya dapet karantina hotel makan mewah gitu kan iya nah pocitra waktu itu masuk tuh final kan iya ajak anaknya ke hotel rakyat nggak apa gue kan mentor seluruh sana juga ya karena tuh pas check-out anaknya nggak mau pulang nyaman ayo pulang ini bukan malu kata pocitra gitu kan bukan kamu nggak mau pulang guling-guling akhirnya diusir skuriting ya anjir 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 astaga gimana itu lah pocitra itu juga sama kayak ludah iya iya naik langsung lucu tuh iya ya karena ini banget kali ngebahasnya ya karena harusnya kalau komik-komik itu naik kalau nggak lucu dulu tuh padahal ngompa tiga bulan empat bulan tau bener kalau yang ini kalau kalau gitu kadang ada yang gitu tapi nggak tahu juga sih makanya lu harus banyakin ngerasain nggak lucunya iya iya supaya lebih banyak belajar ya mental mental ya itu mental bener Bang tapi kan lomba menang tuh yang itu jari iya 5 juta wih itu yang baru masuk komunitas itu satu minggu mental lo disitu teruji kan sudah di tes di tesnya tuh pas yang di babak selanjutnya tuh yang barang-barang Aki ya buset tadi udah tampil duluan kan pecah nah gue penutup Bang kayaknya berat banget gitu padahal udah kayaknya bahwa materi udah apa nih kayak udah ngebadarin lah ibaratnya tapi tetep aja ngedrop pasti panggung ngeblank ya Allah itu rasa langsung pas turun panggung gila blok banget gua kayak gitu-gitu ngomong sama diri sendiri Oh seharusnya bisa ya gue ya tapi udah udah ngerasain penonton-penontonnya 500-500 belum lah Bang Oh baru panggung-panggung kafe paling iya ngejob juga baru sekali bintang kemarin dapat loh bikin ini spesial show lu yang terbaik coba dulu Pak baru ada bareng aja boleh sanggup ini ya bareng sama cleaning service jangan ditanya Bang udah pasti solo cuman goib ya nonton udah berarti lu bakal tepunin ini serap ya ya harus banyakin ya cewek-cewek juga banyaknya maksudnya cewek-cewek oh iya semoga aja itu berapa dia satu dua Dewi masuk yang baru tuh saya iya iya jangan apa Bang biasa ingin apa Biasanya ngapa siapa Biasanya enggak udah kalau di apa DM Bang lagi naik tapi ya bukan stand up ya emang lagi naik kemarin kan itu video yang yang dinaikin kan yang digantung itu iya emang lagi naik Bang Ogi ini keren bang Ogi ya lu terus keliling open make iya terus keliling open make kita nggak tahu siapa-siapa yang bakal nonton dia suka sama lu diajak atau atau nggak jadi Opener atau nggak jadi apa gitu minyak gitu kayak jonek kan kalau dia open make terus sekarang lu lihat jadi tukang liquid bukan stand up ya tapi keren dia lucu jonek rajin iya rajin sumpah dimana-mana ada iya dimana-mana ada udah kayak kaleng kru open make teruskan ya udahlah kayak dia aja ya kayak jonek iya kayak jonek ujungnya jadi itu jaga toko keluar keluar maksud lu harapan lu buat diri lu sendiri lah buat diri lu sendiri harapannya di apa karir lu di stand up atau enggak di warga lu mungkin anak lu apa semua karir apa harapannya semua pengennya sih harapannya tetap balance jadi ibu rumah tangga iya jadi ibu yang baik iya di stand up sih berharapnya memang ada peluang yang besar lah ibaratnya untuk kayak di akuin lah maksudnya di akuin gimana ya kayak oh iya dia nih di stand up emang udah cocok nih ini gitu misalnya kalau sekarang kan mah mungkin belum banyak orang yang kenal gitu Bang masih kayak lingkungannya masih kecil lah yang kenal Oda semoga bisa lebih luas gitu terutama ke stand up-stand up yang muda besar harapan ya Bang ya nggak ada yang salah kan pengen jadi opener sih Bang ya kok penginnya kalau opener tuh Bang Radit susah banget ya kan namanya harapan Bang Radit kalau kisah putri boleh kalau bikin acara ini ya kan senap show judulnya kisah putri kan kisah putri tuh kalau ada story ada orang ada orang botak story kisah putri tuh kalau bisa ya event-event yang senap bikin lu dateng walaupun lu nonton lu dateng aja ya kayak sana pes atau setelah jambore lu cobain itu kalau bisa tuh kan ini juga sih emang tapi kalau lu nggak bisa ya enggak apa-apa enggak gitu bahkan pasti ada tuh setiap komunitas gini-gini gini direncanain mau naik bisa atau apa biasanya begitu oh gitu kumpulin dari sekarang lalu lihat iya belum pernah tuh semua komik Indonesia kumpul disitu ya kumpul disitu tapi yang negor kita enggak namanya itu lu disitu pendekatan maksudnya Oh gitu Iya maksudnya disitu kita berbau kita itu sama-sama disitu sama-sama disitu enggak ada komik senior dan komik senior aku makan bareng belum pernah bareng gitu ya kayak gitu kayak gitu lah pokoknya rasain tapi kalau buat kayak lu ya kalian nanya dululah Iya kalau sekarang sih maksudnya jadi tuh aja ya kayak maksudnya jalanin ke air gitu aja ya iya bang Radhi tolong susah banget ya cerita cintaku apa ya yang ininya apa ya yang kira-kira cerita cintaku cerita cintaku cerita cinta lu sama jongen apa gimana di kota babelan iya cerita sebuah iya cerita horor kurut masuk sih kalau gue banget ada ada tapi bener bang di YouTube-nya tuh ada cerita horornya gitu cerita cintaku cerita sebelku cerita horor ku ada tapi cerita horor kurut masukin apa ya iya bang Radhi udah bang Radhi bang Abdur bang Tanji Oh komik-komikah pinter ya iya kayaknya cara apa tuh penulisannya bagus banget ya ya pinter-pinter juga sih itu iya 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 bang Abdur bahas pendidikan panji bahas Indonesia politik politik bang Radhi bahas cinta bahas cinta lu bahas apa bahas apa kalau misalnya lu jadi opener Radhi nih misalkan lu bakal bahas apa bahas percintaan gue yang gagal oh gitu ya kan coba lagi coba lagi udah kayak iya undian ini kopi oke oke lu gak ada jadi opener omisi tombol gak ada kalau opener siapa aja sih bang pengen nyoba sumpah tolong sih aja tolong please ini oh gi mau bikin iya siapa aja bang Deki tahun ini julie 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 iya gimana tuh bang cibodas cibodas hahaha 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 apa gitu jenapnya di jenapnya di jenapnya dikali ya cerita nakal ku cerita nakal ku wah 2 jam malam suntuk itu ya udah berarti lu sukses terus lah pokoknya temen ini jenap lah ya jangan pernah bosen pokoknya jangan pernah bosen pokoknya ntar ada tik-tik jenunya dah tapi tetep aja lah lu alamin aja lah pokoknya lupa nulis terus kalau lu ada yang boleh tanya sama nyor gitu-gitu yang udah deket tanya aja gak apa-apa ya udah abis ini lu mau open mic ya iya di Bekasi materi apa langsung aja lu langsung aja disini kan lu ntar mau bahas apa mau bahas tetep sih pesona oh materi yang lama iya enggak enggak materi lama mau coba materi baru cuman tetep disangkut-sangkut oke iya lah 30 pas enggak perlu pasien ntar gue 2 menit lah ngomongnya gue cepetin Tampa 3 2 2 3 4 8 10 11 12 14 15 14